Bahagia menyelimuti pasangan pengantin baru artis Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara. Sahrul dan Dine telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 6 ke 5, di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Pernikahan itu disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Setelah menikah dengan Sahrul Gunawan, kehidupan Dine Mutiara kini menjadi perhatian warganet. Sosok ayah Dine ternyata bukanlah orang sembarangan. Ayah Dine Mutiara, Aziz Syarif, adalah Ketua Koni Jawa Barat periode 2010 hingga 2014. Kala itu, sekumnya adalah Hayem Ki Iswara, anggota DPRD dan Ketua PVC Jabar, dan Bendaharanya Sandi Dede Yusuf, istri Dede Yusuf. Tidak hanya itu, Aziz juga dipercaya untuk menjadi Ketua Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forky. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Panitia Besar PON 19-2016 yang kala itu dilaksanakan di Jawa Barat. Namun, pada tahun 2014 silam, Aziz Syarif mengembuskan napas terakhirnya dalam perawatan di Rumah Sakit Santosa Kota Bandung. Salah satu peninggalan Aziz Syarif adalah AMC Hospital yang kini dipegang oleh putrinya, Dine Mutiara. Rumah sakit tersebut diresmikan dan beroperasional pada 1 Juni 2005. Tidak hanya itu, Aziz Syarif juga mendirikan perusahaan air minum kemasan yakni AMC yang berlokasi di Cisarwa, Lembang. Perusahaan ini dibawah naungan PT Ardana Sarana Utama. Sebelumnya, akad nikah Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara berlangsung pada 6 Mei 2023 pukul-pukul 15 WB sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemudian resepsi di malam hari. Kabarnya, artis sekaligus politikus Dede Yusuf dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto turut menjadi saksi pernikahan Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara. Dine Mutiara memiliki latar belakang pekerjaan yang sama dengan Sahrul Gunawan, yaitu sama-sama berkecimpung di dunia politik. Ya, ia merupakan Wakil Ketua Partai Demokrat DPD Jawa Barat. Selain menjadi Wakil Ketua Partai Demokrat DPD Jawa Barat, Dine Mutiara juga memegang jabatan di sebuah rumah sakit AMC di Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diketahui dari bio di akun Instagram pribadinya. Ia juga menyebut nama rumah sakit yang dimaksud. Wanita kelahiran 21 Desember 1980 tersebut diketahui pernah menikah dan memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya. Sama seperti Dine Mutiara, Sahrul Gunawan juga sempat menikah namun bercerai. Ia juga dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, dengan Indriani Hadi. Sebelum menikah, Sahrul Gunawan maupun Dine Mutiara sempat saling mengenalkan anak masing-masing. Bahkan saat ingin memutuskan untuk menjalin hubungan rumah tangga, keduanya sudah dapat restu.